Apatah lagi Allah berfirman dalam Al-Quran Di bulan suci Ramadhan Allah turunkan Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia Apa yang kita pahami dari kalimat ini? Kalau saya memahami yang namanya petunjuk harus dilihat, harus diperhatikan dengan seksama Baru kita akan mendapatkan petunjuk Kalau boleh saya membuat permisalan, Anda diberikan peta Peta Jakarta lah Anda akan tahu Jakarta sampai ke ganggangnya, sampai ke pelosok-pelosoknya, sampai kuliner Kuliner apa kuliner? Itu ada apa dalam peta tersebut? Kalau kita buka, kalau masih tertutup rapat, kita enggak tahu yang mana Jakarta Utara, yang mana Jakarta Selatan, Monas di mana letaknya Museum Gajah di mana letaknya, enggak bakalan tahu Apalagi orang di luar Jakarta, dia datang ke Jakarta pelangak-pelongok Enggak bisa yang dikerjakan, kenapa? Karena dia enggak tahu peta Jakarta Tapi kalau dia buka, dia perhatikan dengan seksama, dia akan tahu Kantor gubernur di mana? Dia tahu Istana presiden di mana? Dia tahu Bahkan dalam peta tersebut, pembengsin aja Itu ada penjelasannya Dia akan tahu kalau dia baca Al-Quranul Karim hudalinas Petunjuk bagi manusia Dia akan tahu halal dan haram Perintah dan larangan Yang pantas, yang tidak pantas Bahkan masa sorga Dan neraka pun juga dia akan tahu Walaupun dia belum mati Belum masuk ke alam kubur, belum ke akhirat Dia tahu yang namanya sorga Bagaimana kenikmatan orang masuk dalam sorga Dia tahu, kenapa? Karena dia baca Al-Quran Makanya tidak mengherankan dalam bulan suci Ramadan Orang berlomba-lomba baca Al-Quranul Karim Ada yang satu hari satu jus Ada yang dua jus, ada yang tiga jus Ada yang empat jus, ada yang lima jus Bahkan ada sepuluh jus Dia baca Al-Quranul Karim Allah berikan kemudahan untuk membaca Al-Quranul Karim Allah mudahkan lisannya untuk membaca Al-Quranul Karim Ini momentum kita berinteraksi dengan Al-Quran Ketika kita mengetahui Perisiwa penting Di bulan suci Ramadan Adalah Allah turunkan Al-Quran Maka saya menyuruhkan kepada kaum muslimin Yang mengikuti Ceramah pada malam ini Pada saat ini Maka berinteraksilah kita dengan Al-Quran Baca tu Al-Quranul Karim Apalagi dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan rahmatnya Allah turunkan keberkahannya Dan ketika orang baca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan Kapanpun pantas Mau pagi baca Al-Quran pantas Siang pantas Tengah malam juga pantas Coba di bulan yang lain Nanti coba aja Coba Berlalu ini bulan suci Ramadan Masuk bulan syawal Jam 12 malam Kita baca Quran Yang dibaca Yasin lagi Kencengin suaranya Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kalamina al-mursalin Ala suratim mustaqim Kata tetangga sebelah Inna lillahi wa inna yarajun Kenapa? Tetangga kita meninggal Udah baca surat Yasin Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan Kampangnya aja pantas pak Siang hari kita buka Al-Quranul Karim Di terminal kita baca Quran pantas Bahkan ada orang di pasar Sambil menunggu Pelanggan dia baca Quran pantas Di bis dia baca Quran pantas Di angkut dia baca Quran pantas Makanya berlomba-lomba Dalam bulan suci Ramadan ini Kita membaca Al-Quranul Karim Bahkan yang sangat disayangkan Berlalu bulan suci Ramadan Dia tidak pernah khatam Al-Quranul Karim Padahal dia bisa baca Quran Alasannya sibuk mencari nafkah Pakai dalil lagi Cari nafkah kan wajib Ustaz Dahulu kan yang wajib daripada yang sunnah Emang baca Quran sunnah Itu suatu kewajiban saudara Kita orang Islam Kita umat Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya